Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Rexus ngeluarin gamepad lagi cuy. Jadi setelah ngerilis Rexus Asta dan Rexus Daxa Cygnus di tahun yang sama, mereka mungkin ngerasa, wah gak cukup nih, kita harus bikin yang lebih bagus lagi. Dan disini gue lagi pegang gamepad terbaru mereka yang beneran gokil cuy. Mungkin bisa dibilang udah selevel gamepad Gullikit ataupun Flydigy secara fitur dan kualitas. Mungkin. Penasaran sama gamepad yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau bahas gamepad terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Daxa Borion. Secara overview, rasanya Rexus bikin gamepad ini untuk jadi pelengkap lini gamepad mereka di tahun ini. Karena gamepad ini adalah gamepad pertama mereka yang udah triple mode connection cuy. Tapi mereka gak cuma jualan fitur triple mode connection aja, karena fitur lainnya ini gak bisa dianggap remeh cuy. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut soal gamepadnya, gue mau bahas dulu paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya cukup simpel. Kalian bakal dapet si gamepadnya, dapet dongle untuk koneksi wireless 2.4 GHz, dapet kabel, sama dapet user manual dan kartu garansi. Oke, jadi Daxa Borion. Yang pertama mau gue bahas disini adalah desain dan juga build quality-nya, yang menurut gue pribadi, ini disempurnakan dari gamepad-gamepad mereka yang sebelumnya. Secara desain memang Daxa Borion ini agak rame ya, dengan aksen-aksen RGB yang agak nyentrong, tapi mungkin karena vibes desainnya kayak ala-ala futuristik gitu, jadi masuk-masuk aja sih. Logo Daxa-nya juga kelihatan keren jadinya, karena ada dibikin semacam screen ala-ala gitu, yang kalau gamepadnya dinyalain, kelihatannya kayak dia itu logo yang muncul secara digital. Padahal mah, cuma dikasih lampu RGB aja. Secara build quality, dia juga udah solid banget ya. Minim creaking dan nggak ada moldingan plastik yang kurang sempurna. Jadi oke banget lah. B-padnya juga unik, karena dia pake bahan yang sama kayak tombol AXBY-nya. Kayak semacam resin gitu ya, jadi kerasa lebih premium. Untuk layoutnya masih dengan layout Xbox, tombolnya juga lengkap, termasuk tombol-tombol tengah kayak home dan turbo, tapi disini tombol tengahnya cuma moldingan plastik aja gitu, jadi kerasa lebih murah dibanding tombol lainnya. Untuk RGB-nya disini bisa diatur brightness-nya via kombinasi tombol C dan L3, dan bisa dimatiin juga buat kalian yang anti-RGB-RGB club. Nah, kita masuk ke fitur yang cukup menarik, which is tombol AXBY-nya sama D-pad-nya, ini semuanya udah mekanikal tombolnya. Yes, gue baru tau kalau tombol mekanikal kayak si Daksa Signus kemarin gini ya, nih bisa kedengeran suaranya kliki gitu, ini tuh namanya tombol mekanikal cuy. Tapi kalau si Daksa Signus, tombol mekanikalnya cuma di AXBY sama bumper aja, si Daksa Borion ini AXBY, di-pad, bumper, dan juga triggernya udah mekanikal. Yes, kita langsung masuk ke triggernya yang hall effect, dan bisa diatur modenya via slider yang ada di belakang gamepad-nya. Jadi dia bisa dibikin trigger hall effect, tapi juga bisa dibikin jadi trigger mekanikal cuy. Gak cuma triggernya aja yang hall effect, analognya juga udah hall effect dengan error rate 0,% jadi pastinya gamepad ini udah cocok buat keperluan main game kompetitif ataupun game racing. Mumpung lagi ngomongin game kompetitif, di sini Daksa Borion ini polling ratenya udah 1000Hz, jadi harusnya udah enak banget ya buat main game kompetitif, dan ini hasil tes untuk polling rate sama latensinya. Nah, analog gamepad-nya juga bisa dicopot, tapi pake sistem magnet gitu cuy. Lucu sih, jadi gak usah maksa kayak si Fantech WGP-15. Tapi, kenapa gak dikasih analog tambahan ya di paket pembeliannya? Selain itu, di bagian belakang gamepad-nya juga ada 4 tombol makro, tapi jujur aja gue gak gitu suka sama penempatan tombol makro yang kayak gini, karena buat gue pribadi, dengan grip gue yang biasanya itu gampang gak sengaja kepencet. Makanya gue agak bingung, karena si Rexus ini ngeklaim desain gamepad-nya ini ergonomis. Gue sendiri gak tau ya apa yang bisa dibilang ergonomis dari sebuah gamepad, apalagi dengan posisi tombol makro yang buat gue pribadi itu gampang kepencet. Emang sih, bagian grip-nya itu udah bertekstur, jadi lebih enak ngegrip-nya, tapi secara bentuk sebenernya mirip-mirip aja sih sama Daksa Signus. Apanya ya yang ergonomis? Coba buat yang tau, tolong bantuin gue komen di bawah. Untuk fitur lainnya, seperti yang udah gue bilang tadi ya, si Daksa Borion ini udah ada fitur turbo, ada fitur makro juga, ada motion sensornya juga, sama ada rumble atau ya bisa geter-geter gitu lah. Jadi ada vibration-nya untuk gamepad-nya. Tapi sayangnya, terlepas banyaknya fitur dari si Daksa Borion ini, dia belum ada dedicated software-nya kayak si Daksa Signus yang kemarin. Jadinya kalau mau akses fitur kayak misalnya turbo ataupun makro, itu harus lewat kombinasi tombol. Ya, selengkapnya bisa kalian baca aja di buku manual lah ya. Nah, untuk koneksinya, seperti yang udah gue bilang di awal video, dia itu udah triple mode connection. Jadi dia bisa dipakai secara wired pake kabel, bisa wireless pake dongle, dan bisa juga pake bluetooth. Dan hal ini berarti Daksa Borion ini compatible buat hampir semua device. Mau PC atau laptop, HP, ataupun Nintendo Switch itu harusnya bisa connect. Bahkan di switch koneksinya itu, ada dedicated mode untuk Nintendo Switch. Oh iya, terakhir nih. Baterai gamepad-nya ini ada di 1000 mAh. Jadi harusnya udah lumayan awet lah ya. At least, gue belum cobain yang lama-lama banget. Tapi untuk sehari-dua hari gue pake buat main itu, belum abis sih baterainya. Nah, dari semua fitur dan hal yang udah gue sebutin tadi, harusnya bisa dengan gampang bikin Daksa Borion ini jadi gamepad lokal terbaik dari segi koneksi, dari segi fitur, bahkan dari segi kualitas. Mas, tapi dari gue ada beberapa catatan. Yang pertama, Daksa Borion ini emang gak ada gimmick charging dock dan dia juga gak ada kompartemen khusus buat naro dongle-nya. Jadi jujur aja, si Daksa Borion ini masih harus saingan berat sama Daksa Cygnus untuk jadi daily driver gue. Dan yang kedua, dia itu gak ada software-nya. Which is sebenernya bukan hal yang baru ya, karena gamepad lokal yang ada software-nya itu kan cuma si Daksa Cygnus doang. Tapi rasanya nanggung gitu, kalau fitur udah sebanyak ini, tapi malah gak dikasih dedicated software. Karena gue pribadi pun sebenernya males kalau misalnya harus ngeakses fitur-fitur kayak turbo ataupun makro ini lewat kombinasi tombol gitu. Males baca buku manualnya dan males aplikasinya aja sih. Jadi apakah Rekzus Daksa Borion ini gamepad lokal terbaik secara mutlak? Menurut gue pribadi sih belum ya. Karena mungkin disini Rekzus itu masih mencoba dan berusaha untuk taruh si Daksa Borion ini di price range yang masuk akal buat konsumen Indonesia. Jadi makanya ada beberapa fitur yang harus dipangkas. Dan untuk harganya, dengan semua fitur ini, Daksa Borion ini dijual di harga Rp 589.000. Yes, Daksa Borion ini jadi gamepad lokal termahal sampai saat ini. Sebenernya agak susah sih untuk taruh Daksa Borion ini sebagai must-have gamepad. Karena ada Daksa Cygnus dan Fantech WGP15 yang fiturnya beda-beda tipis, tapi harganya beda Rp 100.000an lebih dari si Daksa Borion ini. Cuman emang sekarang Daksa Cygnus itu kalau gue cari lagi goib ya. Jadi apakah mungkin si Daksa Borion ini penggantinya? Padahal Daksa Borion ini udah jadi gamepad lokal termahal ya. Kenapa nggak sekalian mereka hajar aja gitu ya? Lengkapin semua fiturnya, kasih software gitu, dan jual di harga Rp 600.000-700.000an gitu. Karena ya nanggung aja gitu. Udah Rp 589.000, udah yang jadi yang termahal, tapi fiturnya nanggung gitu. Nah, untuk link pembelian si Daksa Borion ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli, langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap gamepad terbaru dari Rekzus, Daksa Borion. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke temen-temen kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian nggak kelihatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue, yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari lo sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.